Karena udah kelar packing-packing, sorenya kita berangkat ke rumah mertua, sekalian ngumpul-ngumpul bareng keluarga sebelum berangkat. Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di kegiatan aku hari ini, udah selesai aku packing-packing, saatnya kita berangkat ke rumah mertua, karena kita setarnya tuh pagi-pagi banget, jadi kita wajib banget pergi bermalam ke rumah mertua sekalian, nanti malam tuh kita ngumpul-ngumpul bareng keluarga dulu sebelum kita pulang kampung. Untuk bareng-bareng yang aku packing, seperti koper dan tas semuanya, ini kita bawa keluar satu persatu dan naikin di atas mobil. Nah ini tuh adek Dava sama kakak Naila berhasil bikin admin aku tuh tuh mewek guys, karena sedih lah, karena biasanya tuh tiap hari admin aku tuh temen-temen mainnya tuh cuma adek Dava sama kakak Naila. Ini ya sebelum berangkat, aku mau lihat-lihat dulu tempat kerja, kayak rasanya sedih banget ya, ada kerjaan yang harus kita tinggalkan seperti ini, beda banget pulang kampung seperti dulu-dulu, kayak los aja kayak nggak ada apa-apa yang tinggalin dulu ya. Nah kalau sekarang kan ada pembangunan rumah, ada kerjaannya juga yang harus kita tinggalin, belum nanti tuh kita pulangnya tuh nggak bisa lama-lama seperti dulu lagi karena anak-anak udah pada sekolah. Nah sekalian juga disini kita pamitan sama tukang-tukang yang kerja bagian sini. Nah jadi ceritanya ini kan mau ke rumah mertua, tapi banyak singgah-singgahnya juga, tapi nggak sempat lagi aku nge-videoin temen-temen karena rempong. Yang pertama aku ada singgah beli anti-gores HP, terus aku cari-cari tas-tas juga kayak tas punggu gitu buat aku sama buat kakak Naila, buat tempat simpanan mainannya mereka. Apalagi kita ya ibu-ibu yang punya anak, jadi udah nggak bisa lagi pake tas yang kecil-kecil cuma muat dompet atau HP, harus tas yang besar gitu bon. Nah disini juga selain singgah belanja, kita tadi tuh sempat singgah ke rumah saudara yang mertua aku untuk ngurut badan aku karena nanti tuh bakal satu bulan di kampung ya, nggak ngurut-ngurut lagi makanya sekalian aku ngurut dulu. Tapi bener-bener aku simpan HP, nggak record apa-apa waktu di sana, alhasil disini aku video aja pas udah sampai di rumah mertua. Nah barang-barangnya udah diturunin semuanya, dan ini aku lanjut lagi untuk ngebersihin cumi. Sebelum kita berangkat tadi kesini, kita singgah dulu sama mertua di pasar lelang itu, dengan tujuan untuk beli ikan atau cumi, dan alhasil suami beli cumi untuk nanti kita masak-masak buat makan rame-rame sama keluarga. Tapi disini sama mertua nggak disuruhin masak semuanya, teman-teman katanya kebanyakan, alhasil disini aku ngambilnya cuma 3 ekor aja, dan udah selesai aku potong-potong, ini lanjut lagi aku bersihin. Oke udah kelar ya bagian bersihin, lanjut lagi disini aku masukin dalam dapur, yang pertama disini aku iris dulu bawang merah sama bawang putih, terus ditumis. Jadi untuk masak cumi seperti biasa, sama aja kayak masak-masak pada umumnya seperti aku disana ya teman-teman, di rumah sendiri, tumis bawang merah, bawang putih, tambahin air, dan ini kita masukin cuminya, tambahin lagi perasan asam jawa, ini harus banyak-banyak karena mereka itu keluarga aku tuh suka masak-masak itu yang kecut gitu bunda. Karena udah mendidih, langsung aja yang terakhir disini kita masukin tinta, jadi setiap kali aku masak cumi, ini tuh resep dari mertua aku dulu ya teman-teman baru nikah tuh, katanya kalau masak cumi tinta hitam, nanti kalau udah mendidih baru dimasukin tinta hitamnya tadi yang udah kita pisah sebelumnya pas kita bersih-bersih. Jadi resep itu udah aku terapin sampai sekarang, dan alhamdulillah suami aku suka. Untuk bubunya seperti biasa ada garam, micin, sama yang tadi aku tambahin, bubuk kunyit itu nggak pernah di skip setiap kali masak-masak ya bun. Nah selang beberapa menit, mereka yang ditunggu-tunggu tadi udah datang, dan ini si bocil duluan, ini si bayi yang kita kasih makan dulu, baru nanti kita makannya rame-rame bun. Nah disini tuh ada kakak mertuaku, ada sepupu-sepupunya suami aku juga, jadi memang kita tuh kayak gini ya teman-teman, kalau mau berangkat itu, di ngumpul-ngumpul dulu sebelum kita berangkat ya, dan ini kita mau makan durian rame-rame, ini udah malam ceritanya ya. Dan ternyata disini ipar sama istrinya tuh datang juga yang jauh dari sana, demi ngantarin kita besok subuh, besok pagi maksudnya. Pokoknya malam ini tuh seru banget teman-teman, rebut-rebutan durian lah, ini itulah. Jadi kita semua ini nanti malam itu bakal tidur semuanya tuh di ruang tamu ini ya bunda ya, karena menurut aku tuh cuma dua kamar. Satu kamar buat dia, satu kamarnya tuh buat ipar aku, tapi lumayan sempit, makanya kita tidurnya tuh rame-rame disini. Alhamdulillah senang banget bisa liat keluarga ngumpul terus bercanda seperti ini ya teman-teman ya. Dan aku juga tuh insya Allah secepatnya bakal cepat-cepat ngumpul bareng keluarga aku di kampung juga. Jadi videonya tuh sampai sini aja teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang udah simak. Sampai di menit akhir ini, semoga sukses selalu, yang belum monet segera monet, biar cepat gajian juga. Pokoknya jangan pantang menyerah. Sampai jumpa di video game berikutnya lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.